Intro Sejuta pesona Bumi Pasundan tidak akan pernah usai dijelajahi. Keindahan alamnya terpadu mesra dengan keberagaman budaya dan keramahan masyarakatnya. Wilayah ini seolah menjadi permata yang menghiasi zamrut katulistiwa yang bernama Nusantara. Purwakarta menjadi salah satu bagian dari untayan yang menjahit keindahan Jawa Barat. Dahulu daerah ini disebut Sindang Kasih. Di wilayah ini banyak bukit-bukit batu yang menjulang tinggi menembus Cakrawala. Salah satunya adalah Badega Gunung Parang. Gunung Parang, gunung batu andesit tertinggi di Indonesia dan tertinggi kedua di Asia. Bentuk Gunung Parang yang menjulang tinggi terlihat seperti pasak bumi yang menjaga wilayah Purwakarta. Dan di bawah kaki Gunung Parang terhampar luas sawah yang tumbuh subur. Beberapa bagian dari Gunung Parang kini menjadi surga bagi para pemburu adrenalin. Kontur bebatuan yang beragam membuatnya sangat menantang untuk ditaklukan. Pemanjatan kali ini kami lakukan dengan cara berbeda. Kami akan melakukan via ferrata atau teknik pemanjatan dengan menggunakan anak tanggal besi yang telah disiapkan sebelumnya. Via ferrata menjadi tren baru di Indonesia. Teknik via ferrata pertama kali digunakan tentara Eropa pada masa Perang Dunia Pertama di Pegunungan Dolomites, Italia. Kala itu via ferrata digunakan sebagai jalur perlindungan dan jalur penyebaran logistik. Kini jalur-jalur tersebut dijadikan sebagai trek wisata. Pada akhirnya, metode ini menyebar ke seluruh wilayah Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Sekarang saya telah sampai di titik awal pemanjatan. Saya harus memperhatikan setiap arahan pemandu. Karabiner ini berfungsi sebagai pengaman. Karabiner ini nantinya dikaitkan pada tali sling yang ada di dinding tebing. Sekarang kita sudah sampai starting pointnya mau naik ke atas setelah dikasih tahu cara menggunakan karabinernya. Karena cara untuk naiknya ini nggak kayak biasanya kita climbing ya, karena ini via ferrata. Jadi berbeda caranya. Ada tiga puncak di badega Gunung Parang. Biasanya para pemanjat menyebutnya Tower 1, 2, dan 3. Kali ini saya akan memanjat via ferrata yang ada di Tower 3. Musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk menjelajahi tebing batu ini. Karena akan lebih mudah melihat panorama kota Purwakarta yang tidak tertutup kabut. Selain itu di musim hujan jalur pemanjatan menjadi agak licin dan banyak petir yang mengancam keselamatan. Bagi mereka yang suka berpetualang, di tempat ini juga terdapat jalur pendakian dan tempat berkemah. Karena saya baru pertama kali dan didukung. Suacanya yang panas banget. Jadi cepet banget capek. Dan ini keringetan. Tapi pemandangannya keren banget. Dan ini belum sampai seberapa. Jadi nggak sabar sampai puncak. Ada tiga tingkatan dalam pemanjatan via ferrata di lokasi ini. Tingkat pertama berjarak sekitar 150 meter. Tingkat kedua di titik 300 meter. Dan tingkat terakhir di ketinggian 900 meter. Setiap tingkatan memiliki kesulitannya masing-masing. Dan sedikit lagi saya akan sampai di tempat peristirahatan kedua di ketinggian sekitar 300 meter. Awalnya saya merasa kelelahan. Namun lama-lama ketika sudah mendapatkan ritme dan cara memanjat. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Jadi kita sekarang ada di ketinggian 330. Itu bukan dari permukaan laut ya. Tapi dari titik 0 yang tadi kita mulai. Dan kita masih ada sekitar 570 meter lagi untuk sampai ke puncak. Dan akhirnya saya sampai juga di Tower 3 Gunung Parang. Dan pemandangan yang begitu menakjubkan terhampar di hadapan saya. Gunung Parang yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat merupakan gugusan batuan andesit yang berasal dari sumbat lava perut bumi yang terbentuk 2 juta tahun lalu sebagai bagian dari kaldera Gunung Api Purba. Keberadaan Gunung Parang menjadi daya tarik bagi para penggemar olahraga ekstrim. Gunung Batu dengan ketinggian 960 meter ini disebut warga setempat dengan nama Gunung Barang. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, Gunung Parang atau Gunung Barang dapat memberikan kekayaan. Perjalanan saya menikmati keindahan alam Gunung Parang belum selesai. Kali ini saya akan menuju ke Tower 1, puncak tertinggi di Gunung Parang. Jalur menuju puncak saya tempuh dengan jalan kaki. Berbeda dengan Tower 3 yang harus menggunakan taga besi atau via ferrata. Di Tower 1 biasanya pengunjung bisa melihat pemandangan Purwakarta sambil berfoto. Setibanya di Tower 1, pemandangan yang tersaji di depan saya begitu memesona. Terima kasih sudah menonton! Saya pun akan menjajal salah satu aktivitas yang tak kalah seru. Bagi yang takut ketinggian tidak disarankan untuk melakukan kegiatan ini. Bagi yang takut ketinggian tidak disarankan untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini disebut Tirol Land Traverse. Disebut juga Perlintasan Tirol. Teknik ini digunakan untuk penyeberangan antara dua titik tinggi. Teknik semacam ini biasanya digunakan kalau melakukan kegiatan panja tebing, keving, penyeberangan sungai, dan penyelamatan. Kabut dan angin kencang sempat menghalangi saya melakukan kegiatan ini. Namun setelah cuaca kembali cerah, saya pun akan mencoba Tirol Land Traverse. Namun setelah cuaca kembali cerah, saya pun akan mencoba Tirol Land dan memasang hemok di tengah tali temali. Panjang tali dari satu puncak ke puncak lainnya sekitar 70 meter. Tali yang digunakan merupakan tali baja yang mampu menahan beban berat orang dewasa seperti saya. Dan di tengah tali sling ini, saya akan bersantai dengan memasang hemok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!